Halo Assalamualaikum Sahabat Hamica Kali ini tuh beda dari biasanya Yang dimana aku berbikinan Itu memang untuk dekorasi rumah Tapi kali ini aku berbikinan Untuk mengemasi Si perintilan-perintilan DIY aku Yang kurang tertata rapi Gitu teman-teman Nah kayak gini Jadi aku tuh gak punya meja kerja Ruangan kerja Tapi aku punya tempat yang memang selalu Kalau berbikinan tuh disini Jadi ada meja kecil Dan disitu tuh Semuanya aku taruh disitu Kayak tali temalik Terus pernik-pernik Ada mutiara-mutiara sintetis Gitu kan di dalam box-box Tapi gak beraturan gitu Tempatnya teman-teman Nah ini udah agak rapi ya Dengan menggunakan kardus bekas aja Walaupun bentuknya masih yang ya Bengkok sana Bengkok sini gitu Jadi aku kerja tuh selama ini tuh Disitu teman-teman Dan ini langsung ada akses ke ruang Kamu sama ruang keluarga Nah ini tempat aku bikin-bikin tali Aku gantung di paku sini Terus ini ada cat-cat Beberapa cat Minyak yang aku punya ya Jadi kalau saya nanti beli Aku taruh disitu lagi untuk cat Nah Jadi tuh kayak gini teman-teman Di balik ruangan itu Di bagian sininya tuh ada Ruang kecil ya Untuk aku kerjain Jadi kalau mau lesehan Mau apa gitu Disitu Dan sebelum itu tuh ada Tempat motor juga Nah Kalau aku habis membuat bikinan Kalau aku mau upload video Itu ada di meja sini Aku mangkalnya disini Sebelah kanan ini loh teman-teman Dan itu dekat banget Sama pintu keluar Jadi pintu keluar ke teras aku Nah seperti yang kalian lihat Kayak gitulah Ya ini afternya Udah mulai rapi ya Dan sebelumnya itu sangat abstract Jadi aku taruhnya kayak gitu aja Beforenya lumayan asak kadul ya teman-teman Nah gimana cara bikinnya Jadi karena ini hanya memanfaatkan Kardus bekas Jadi semuanya hanya menggunakan Yang bekasan Apalagi aku dapat kardusnya Lumayan banyak ya kemarin ya Nah kita hanya butuh lem tembak Sama alatnya Terus kita butuh tap kertas Jadi tap kertas ini Aku selalu pakai Kalau kan Udah dengan kardus-kardusan Biar rapi dan gak melukai Tangan kita teman-teman Kecuali Aku mau sampulin Pakai kertas kado Atau kertas padi gitu ya Cuman kalau aku gak mau cat Dan yang lain-lain Aku cuma pakai tap kertas ini aja Jadi tuh memang Kalau kardus-kardusan Itu pasti pasangannya tuh Aku ada tap Tap kertas ini Selalu ready Selain untuk cat-cat ya teman-teman ya Nah terus Aku memotong kardus bekas ini Dengan lebarnya itu Lebih kurang 30 cm Dan aku sesuaikan sama panjang meja Panjang meja itu Lebih kurang juga 120 cm Terus tinggi dari rak-rak ini Itu lebih kurang 60 ya Lebih kurang 60 cm Teman-teman Jadi gak tinggi banget Hanya untuk bisa aku simpan-simpan ya Mengemas dengan rapi aja Supaya gak kelihatan Karena dibalik meja itu Ada rak sepatu teman-teman Jadi pintu keluar Pintu keluar itu ada dua Kiri dan kanan Yang kanan itu langsung ke ruang tamu ya Jadi lewatnya tuh dari teras Sementara pintu sebelah sini itu Ada pintu seng Dan itu biasanya Dijadiin untuk Masukin motor gitu Makanya aksesnya Lewat pintu samping Nah Jadi potongan-potongan kardus tadi Kita tinggal rekatkan aja Pake lem tembak tadi teman-teman Jadi sebenarnya tuh gampang banget Cuman aku Ingin tunjukin disini bahwa Aku masih belum punya Meja kerja dan ruangan kerja Jadi aku masih punya Meja yang bisa dibawa Untuk bekerja Nah kayak gitu ya Belum punya ruangan Atau meja kerja Tapi ada meja yang bisa Membuat aku bekerja Nah gitu Jadi sebelum bisa beli Sebelum punya ruangan Jadi aku manfaatin Meja yang ada Terus Aku ya Serapi-rati mungkin lah ya Kayak Kirainya Menutupi bawah-bawah Meja Aku gunain jilbab Yang udah gak kepake juga kan Daripada Gak kepake Jadi aku pakein untuk Penutup Meja gitu Teman-teman Nah disini aku ngelemin Si kardus tadi Dan Berhubung ini Kardusnya tuh Agak Tebal ya Jadi ngeleminya tuh Emang susah teman-teman Kita harus Tekan Kuat-kuat Sampai benar-benar Melekat sempurna Kalau enggak Dia akan mudah Rengkah gitu Merekah gitu loh Kayak Mudah terbuka Lagi Karena memang Bahannya tuh Tebal dari kardus Mie instan Jadi Kalau emang Mau Kita supaya Lebih kuat Berarti harus direkatkan Setidaknya Sampai lemnya Agak kering Jadi dia tuh Enggak mudah terbuka lagi Gitu teman-teman Nah kerjanya gitu aja Terus teman-teman Kita lemin aja Oh iya Aku mengingatkan Sama teman-temanku Sayang Yang belum subscribe Channel Amica Boleh ya Subscribe channelku Supaya Aku semangat terus berdaya Dan juga Channelku juga Semakin berkembang Dan lagi teman-teman Yang udah subscribe channelku Makasih Udah stay tune Sampai sekarang Dan loakan Supaya channelku Bisa bermanfaat Bagi banyak orang Juga ya Teman-teman ya Selanjutnya Itu masih Terus Ngelemin Si kardus-kardus Bekas ini Teman-teman Jadi sampai akhir Kerjanya cuman Ngelemin Si kardus bekas Kok Memang Tidak ada Tidak ada Trik yang lain Karena memang Aku bikinnya itu Rak Jadi udah tau lah Bentuknya gimana Dan ini Memang niatnya Untuk ngerapiin doang Jadi bikinnya Macem-macem Yang penting Aku Aku punya Perintilan Itu aman Dan ada tempatnya Gitu Lebih teratur Lebih rapih Walaupun belum Serapih Orang yang udah Punya meja kerja Gitu Tapi untuk sekarang Alhamdulillah Lumayan Dan juga Si rak sepatunya Ketutup Sama Si rak ini Rak buatan Si kardus bekas ini Lebih rapih Dan Tidak Terang lagi Taruhnya Dan setelah selesai Aku tinggal Pasangin Bagian belakang Atau background Si rak ini Dengan bekas lagi Teman-teman Dan lebih kuat lagi Letak Raknya Karena ada dinding Yang menempel Sehingga Gak goyang-goyang Ukurannya Kurang lebih sama 30 cm Itu untuk Sesuai dengan Lebar Dan tingginya 60 cm Aduh maaf Salah Lebarnya itu 120 cm Dan Dan setelah Setelah jadi Dia bisa Dibediriin Kayak gitu Raknya Kita tinggal Kasih Tap kertas Aja di setiap Sudutnya Teman-teman Jadi itu lebih rapi Gak kelihatan ya Rongga-rongga Kerdusnya Cuma Cuma Karena ini Panjang Betul Raknya Jadi aku Kasih Seket Nanti Di tengah Karena Emang Kalau yang di atas Ditimpahin Sesuatu Apalagi Aku letak Si tripod Ala-ala aku Itu ya Di atas Itu udah Pasti Udah Pasti berat Dan juga Gak sanggup Nahan Jadi aku Kasih Palang Satu Di tengah Nah ini dia Beforenya Dan tadi After Lumayan lah ya Udah rapi ya Nah kayak gini Udah lumayan Ada bentuk Raknya Dan menutupi Si rak sepatu Di belakangnya Jadi kalau Sanda ya Kayak gini Masih kelihatan Alhamdulillah Secara udah rapi Makasih teman-teman Udah nonton video aku Thanks for watching Assalamualaikum